Halo pembecah setia Tekin Asia games akhirnya dua game sepak bola yang kita tunggu-tunggu telah rilis dan gua pun mendapatkan kesempatan dengan kedua-duanya gitu yaitu Pro Evolution Super 2016 dan juga FIFA 16 nah setelah full versinya keluar manakah yang lebih mengasihkan PES atau FIFA nah sekarang gua akan ngebuktikan the final fanbic of the PES vs FIFA 16 nah karena minggu eh minggu lalu yang preview kemarin gua kalah jadi gua akan mencari lawan yang lebih mudah lah relatif lebih mudah tapi gak tau juga gua bangunan bahkan dari itu gua akan mengundang seorang manusia yaitu tadaaa iya sekarang bersama gua ada Yuda Yuda seorang dari TI juga oke langsung aja yuk kita bermain sepertinya ke Arsenal-Arsenal gak asik ya gua pake tim Guharto lagi deh oke oke gua pake Milan ya iya ini dia pertandingan antara Arsenal dan Arsenal-Milan oh liat muka-mukanya ya kita bisa liat ini lebih realistis ya hh Viva selalu lebih bagus In my opinion ya Cuma kita lihat game-game Arsenal Siowoko 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 Kita bisa ganti Ke orang yang dituju Nyaris aja Aduh Amat Tapi nyaris itu tidak pernah Oke lewat Bisa kah Oh not today Bagaimana dengan feel Dengan Jadi buat passnya kita bisa Ngatur power Powernya kayak gimana sih Sama sih ya dengan yang Secara keseruan Banyak sama dengan yang ke-15 Iya secara keseruan Banyak sama dengan ke-15 Gitu Cuma grafiknya lebih Lebih halus sih Gitu Grafiknya lebih halus Hah Sekali Ayo Oh Oh Peleon 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 What the hell Yang gue suka dari FIFA itu adalah Karena dia punya lisensi Jadi Kadang pengalaman Bermain lo malah Jadi lebih Apa ya Nyata gitu Karena ada chance Dari Nyanyian-nyanyian dari fansnya Gitu kan Itu apa Minor features yang cukup Cukup Membantu lah gitu Kebetulan kita berdua Seorang gunner ya Jadi Jadi paham lah ya Jadi Harusnya sih kita Arsenal Versa Arsenal Tentanya put up the Dates of the Cog's success Terus Kok Nah ini Kalau gue Yang Agak susah ya Dari FIFA itu lah Melakukan shoot Ya Lihat kan tadi Agak lama dia Supaya bisa kenceng Gitu Lampat Ya padahal Dilihat dari power bar 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 nya tadi Udah Udah setengah lebih Cuman Berarti Apa sih Secara gak langsung tuh Si profile pemainnya tuh Agak pengaruh juga loh Berarti katakanlah Dia Dekidal gitu kan Dekidal Ataupun Dekidal terus kita paksa ke kanan gitu Nah Tuh kayak gitu tuh Dekidal terus kalian Ehhhhhhhhh Cess Cess Senang Nah salah satu yang gue suka adalah Peeva Def DefСТ Defaultkeepernya tuh sumpah jaruk banget Saking jagonya Teflah Ke Ankara Default Keepernya tuh jaruk banget gay diri Agak Saya gak masalah Oke Arrrr Rangeth Lengkad loh Terlalu Frust Есть Bikin pulsasi ga sih? Ya, dibilang pulsasi ga juga Ush, 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 Mesh, Mesh, Mesh Gak fall tau, gak fall tau Bola itu Oke Mas Aduh, interception yang bagus Datu deh Masuk! PUSS! PUSS! Gila, best defense bro Itu! Hah, udah? Udah hal-hal time Kosong, kosong, kosong dari Kosong, kosong Oke Waduh Offside Oh, Offside Kayaknya Offside di sebelahnya Oleh 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 Jadi Kayak Kalo mau ngoper tuh Mesti Beneran Posisi badannya tuh Ngarah gitu Oke! Aduh Oke, Alexi Sanchez Boom! Haaah Sesem banget Tidak Not today bro Gitu What can I do To make A goal Gue gak worried sih kalo dipipas Yang dipipas What can I do To make A goal Ah! Wess bro! Wah! Kasar itu Wah, parah Tadah! Bola kaki pun jadi Gitu Artu pun nih, oh engga Seger Wah ini susah nih Wah ini Turut Tuh Terlalu gampang Ini Kontrolnya bisa dibandingkan nih Buat Jalan Oh iya enaknya di BPES ini kontrolnya sangat fleksibel Ini di FIFA mas Wah Ayo Mas Sekarang... tiangnya yang jago Tapi lu jago loh kena tiang Gawang aja lu punya tiang Lu harusnya dapet sc��2 itu Kalo main basket dia poin Gawang gede lu ngecer tiang loh Halus halus Oh no 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 Oh keepernya kemana Man oh my god Ga ada orang disana Oh my god oh my wow Oh sorry Oke olivie Engga Nah satu lagi Gua tadi Kontrolnya terlalu sensitif Terlalu Belokin dikit dia langsung belok Jadi pas gua pengennya lurus Dia jadi belok Jadi gua rasa Kalo kita Yang biasa main kontrolnya Ga pake analog Agak kerepotan kayaknya Nah iya Kalo lu pake Dipet Berat banget Kayaknya diputuk gitu dipetnya Hehehe Hehehe Sedangkan bos sendiri Eh pribadi lebih suka pake d-pad Iya Coba ya gua pake d-pad ya Aduh Geregetan Tengah Balotelli Tabrak Tengah Jatoh gila Ini bisa jatoh Balotelli Oke men Siapa loh men Oh Oh Deflected Kenapaan tuh mas Oke ini kenapa ya Oh yang tadi Telat banget Tengah Ini bisa Tengah 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 soalnya terlalu panjang untuk dibahas ya oke, karena kita kosong-kosong dan waktu kita terbatas jadi kita... ya kita harus coba yang gila lagi kan? iya, ada fashion ya, ada fashion, apa? oke, kita... gak ada goal iya, sekarang kita mencoba menjajal Pro Evolution Soccer 2016 kita pake yang Champions League aja ya boleh ya, Champions League wah, main-mainnya banyak juga ya soalnya PS ini, dia punya ini, apa namanya? dia punya lisensi khusus untuk Champions League oke, udah Arsenal namanya wow, kok udah Arsenal? West Midlandsland Arsenal, berarti Arsenal doang ya ini gua rasa lu ganti gua ganti sih yang lu oke hamilan dong, maksudnya yang lain game plan ini yang selalu menarik dari PS ini maksudnya untuk display game plan-nya itu buat sangat friendly sangat friendly, apalagi jadi, kita taunya dulu kan jebulan winning ya ya, boom man dan jamani winning 2 sih jadi ya, ini tuh lu bisa ngubah-ngubah posisi stand up leader kan? tinggal mati, tarik kick off! oke, let's hit it down come on! nah ini dia nih oke, grafis dari grafis sih tapi, eh tetep memang FIFA to be honest gitu iyalah iyalah kita ga bisa bohong lah dari segi kulitnya dari segi iya, tekstur kita kita masih pengen FIFA kemanusiawian mukanya iya, iya agak kayak monster gitu oke eh oh analog oh, s**t jadi, kontrolnya jelas sangat berbeda gimana iya iya dan dari hasilnya pun berbeda wuuu what the what the celebration celebration wooo man, like really oh my god nacho monreal siapa itu ini tidak pernah mencetak go ini mencetak go baru kan nah ini ini juga yang fitur paling enak dari Pesok dan bisa dicepetin kalo lagi ada cutscene nya atau apapun bisa di skip itu ya wow itu suddenly empat orang dan ga fold kalo di PS tuh fast gameplay gitu loh yep dan wow dan sekarang dan sekarang fold buat gue jadi kayaknya fold nya lebih gampang nah terus disini untuk tombol X nya ya menurut gue lebih pintar lebih pintar daripada yang FIFA kalo FIFA tuh tombol X nya lu terobos gini kayak lu malah kenain badan si pemainnya bukan mencer bola gitu iya iya yang ini kan feature auto guard nya itu kan iya kalo buat feature auto guard nya gue jelas lebih lebih nyaman dengan yang di PS karena pertama ga bikin tangan lu pegel lu lu udah kayak automatically dia tuh ngegirat pemainnya sendiri tuh tuh main hands off main hands off tuh dan kajir pemainnya gitu bisa juga ke!" coba Gapet, golnya susah Untuk defense gimana? Kalo buat defense Lebih mudah sih Lebih mudah Lebih mudah kebobolan Kalo buat Kalo menyerang Kaya defense Lebih mudah Bagus Bagus Cuuut Oh Jari saja Kenapa awur-awuran posisinya Offside Bro Walaui Oke Oke Cukup seru lah Steadynya buat saya Oke Langsung begin Bagus Kalo Pass game Lebih Akit style Kalo Viva lebih ke Tactical, simulation Kan ini pace nya Tinggi banget ya Pes ini ya Iya Kalo orang asli main disini Baru-berapa menit udah ngos-ngosan Ya kalo buat Feel like real player nya sih Viva sih Sampai kesenggol pun lo langsung berubah gitu loh Nah itu dia Vitas nya itu sangat ngaruh banget Kerasan Kalo di PS itu Kayak lo bisa alih dari belakang Hampai depan Nah itu Dan Apa Kecepatannya gak terlalu Stabil Tapi Kalo dari segi Improvement Gue lebih melihat Pes lebih improve sih Tapi untuk Orang yang Menyukai Viva sejak lama Oh my god Oh Tidak 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 Kalo orang Ya Yang lo bilang sih Ada bener-bener juga Tidak 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 Jelas sih Tidak 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 Karena license mereka Komplit Komplit Jadi banyak banget yang bisa mereka tambahin Kayak Itu yang Formasi Asli Gitu kan Bahkan mereka Keupdate sendiri kan Setau gue deh keupdate sendiri Kayak misalnya lo ada Ada mereka Kayak season transfer yang kedua tuh Ada penggantian pemain kan Dan lo tinggal Konek Pas lagi main Konek ke internet Terus Kedownload data nya Itu otomatik Itu main Udah ada di ini Iya Udah langsung Iya gitu Beda sama DPS Iya ini aja Lo mainnya Lo mainnya belum update Iya lo harus main sendiri kalo DPS Iya jamannya Winning lah Kita main-main-main sendiri Kecuali Lo mainnya di PC Ya tapi gambarnya lah ya Sayangnya PC yang sekarang Sakit mata bro Dikabarkan buruk Port yang buruk Portingnya buruk banget Perkali keurutan 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 di dunia Oke Kayaknya Gampang banget Goli Sumpah gitu Oh my God Tidak tentu Tidak utuh soal itu datang dengan mudahnya iya ketika katakan lalu lu menang iya lu menang gimana menurut lu? jadi dari antara PES dan FIFA ini kita udah, apa ya, dari satu game ini kita mengambil kesimpulan ya di antara kedua game itu saat ini siapa yang lu pilih? kalo PES sama FIFA kalo buat gameplay kita main iseng gitu, PES sih fun, jadi untuk gue main bareng temen-temen fun ya, tapi pas game, pas game tapi, kalo misalnya gue mau main sendiri gitu kan, dan gue seneng banyak pikir banyak apa ya gue tetep main di FIFA kalo di PS itu, minusnya itu gak gue repot, kayak informasi gak update, segala macam ya buat beberapa orang sih fun, kayak mereka bisa jadi sendiri gue main langsung main gue gak mau kayak gitu kalo di FIFA sendiri, itu udah beres semua dia fiturnya pun banyak kan kayak lu bisa main di liga masing-masing liganya lengkap banget gitu, terus bahkan, kalo gak salah lu bisa lu main dengan fitur lu sebagai manager deh, jadi lu tuh kayak nontonin tim lu main itu lu main asik sih gue pernah nyobain sih kayak misalnya lu main liga, liga inggris gitu lu abis itu, abis itu lu ngatur formasi udah lu taro lu jadi manajer oke, kalo main asik sih men kalo gue sendiri ya, pribadi gue bakal milih PES soalnya kalo gue senengnya sih main lawan orang gitu, lawan temen jadi lebih seru dan lebih greget lah gitu dan kalo gue sendiri sebenernya gak punya waktu gitu untuk main sendiri untuk master league atau gimana nah itu jadi kayak semacam kalo gue sendiri sih lebih PES dan fitur multiplayer nya iya, kalo buat multiplayer kita main bertuah bertiga gitu kan itu gue lebih suruh PES karena pas game sama ya main bola kalo golnya susah lu malas main gitu aja di FIFA tuh gue udah tersenang intinya dari segi kontrolnya itu PES menang kalo bersegi kontrol, tapi kalo buat segi kelengkapan PES menang oke guys itulah penjurian dari kami berdua dan gimana menurut kalian apakah PES yang menang atauka FIFA yang menang nah kalian share aja ya di bawah ini di komentar di bawah dan jangan lupa juga untuk like dan share nya dan tidak lupa juga untuk subscribe nah dia pasti seneng kalo kita share oh iya dong memudahkan pekerjaan oke thank you semuanya setelah menonton sampe akhir ini sampai jumpa lagi di lain kesempatan bye 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 you you Terima kasih.